Hai selamat malam semuanya teman-teman aku dari sahabat sampai maroknya bagaimana kabar kalian malam ini teman-teman aku aku doakan semoga rezeki kalian bertambah lancar dan semakin banyak bergabar 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 teman-teman ayah jangan lupa dukung subscribe like komentar aku ini supaya kesemua meraguin ya aku sekarang ini yang mau buat konten yang mereview tempat ini ya dimana tempat ini sudah ini ya lagi viral gitu ya ini restoran Gajoyan di Kota Medan deka aku rumah aku dimana tempat dilahirkan teman-teman Oh ya ini baru sebulan dibuka Gajoyan ya restoran Gajoyan mereka memproduksi segala macam mie dan juga minuman dan ada sum-sum gitu juga jadi ini baru sebulan dibuka ya sekarang lagi banyak pengecepat bagaimana ya banyak banget telah pengujungnya jadi aku sangat penasaran karena ini pertama kali aku sama di adik dan kepenakan aku ya perdana datang sini teman-teman jadi kami penasaran kami malam ini mau mengambil-ngambil ya teman-teman Oh ya teman-teman karena ramai kali antri ya aku males antri aku paling bosan menunggu ya teman-teman jadi aku suruh adik aku ini ya antri gitu teman-teman berdiri ya jadi aku duduk dengan kepadakan aku lagi ya Nah ini kepadakan aku lagi namanya si Martin di nama dia nah itu masuk aku ya anak adik aku gitu ya dan disitu adik aku pada antri ya di depan jadi dia harus sabar menunggu tidak seperti aku kuring teman-teman ya jadi lebih baik aku duduk ambil gambar rekam dan susunnya seperti ini di dalam ya tetamu sangat besar luas lebar pancan dan ini ya orang-orang memang ujung ya di sini ada kategori dua dia bisa kita saat kita antri pesam kanan dan kita akan menunggu di meja antri gitu maksud saya di meja nomor itu ya kita nah duduk di meja kita bebas saja jari bangunnya mejanya dan kita hanya memperhatikan nomor jadi gitu dan ada dua itu juga ya pilihan menunggu untuk dibawa pulang terpaksa harus menunggu panggilan kita ya dari lettersnya akan dibagi-bagi gitu ya akan dibawa pulang jadi saya yang duduk sini mereka yang duduk gitu untuk dibawa pulang ya dan saya di sini karena menunggu adik saya pesanannya di terpaksa harus menunggu antri nah mereka kita masih antri panjang teman beda banget dengan restoran-restor lain kita hanya duduk sambil menunggu pesan makanan kalau ini dua kali kerjaan harus antri menurutan dan sambil menunggu-nunggu dan juga ya kita pesan makanan dan kita akan minta nomor mentri meja duduk kita saat duduk menunggu pesanan kita kita gitu teman-teman nah seperti ini Susana di dalamnya tetap maaf pada antri semua ya dan ada bagian kasirnya dan ada juga bagian kokinya memasak kita dalam bagian waitress yang akan mengantar pesanan makanan yang sesuai dua kategori saya katakan tadi teman-teman ini aku bersama di aku dan berpupan akan hanya sekitar mengambil gitu ya kami datang jam 8 malam jadi kami pas datang itu harus Sabtu malam minggu ya teman-teman ya ini videonya kemari aku rekan karena hari ini juga sudah masuk ke video langsung share gitu teman-teman oh ya teman-teman suasana malam hari ini ya seperti ini ya teman-teman jadi penuh lampu kemerlap kemerlap gitu ya Nah itu pegawainya pada ini ya pada masa gitu ya jadi kita harus menunggu sabar ya teman-teman orang yang penyabar itu dikasih Tuhan dan berkat tidak penyabar itu ya mereka orang yang terlalu ini ya istilahnya pemburu gitu ya tidak seperti saya juga pemburu pokoknya sama lagi tuh pemburu hanya masalahnya kita tidak boleh sombong gitu ya ya kan tradisi pengunjungnya jadi kita harus makhluk dan mengerti keadaan ya teman-teman nah seperti itu di depan saya ini ya kawai terusnya bagian makanan yang sudah dimasak gitu jadi mereka duduk seperti saya itu tadi akan mendengar panggilan itu dibawa ini ya pulang masing-masing gitu ya ya jadi mereka hanya menunjukkan kartu antrian gitu ya jadi mereka akan dipanggil sesuai nomor antrian kita teman itu ya makanannya yang apa namanya saya customer atau kosumen yang pesan yang akan dibawa pulang gitu ya teman-teman menunggu nah seperti ini ya udah hampir dekat antriannya risah itu ke kasir gitu ya jadi saat nanti dia memang bayar ke kasir saya akan langsung maju nah ini ya sudah mudah ke gitu ya terakhir nanti hari saya ya yang antri nomor dua itu jepangnya akan pilihan waktu membayar nah itu dari saya ya tidak akan membayar pesan makanan dia akan bertanya apa ya akan dipesan makanannya dan kasirnya memberikan apa nomor meja gitu ya jadi tadi saya akan membawa itu jadi kami masanya empat gitu ya empat makanan gitu ya masih saya empat miring gitu ya mie-nya dan juga minumannya mineral kami sengaja pesan minum mineral supaya tidak ini ya apa namanya membuat berusaha gitu sebenarnya sih pesan jus cuma kali malam ini kepenging minum mineral supaya kalau tidak ini agak-agak gitu karena kita hanya menambah kita teman-teman karena nanti sambil kita akan makan lagi gitu karena saya penasaran masuk ke depan masih saya masuk ke dalam sini gitu ya kita masuk ke depan kita jadi pesan meja oh ya kita akan mencari cari meja karena kita masih berdata sendiri saya dan adik saya melihat-lihat gitu sampai orang pada saya karena ada dari merekam-rekam gitu jadi kita bertanya-tanya melihat gitu ya nah seperti ini sesama tidak kita melihat melihat banyaknya ini ya yang duduk-duduk gitu ya pokoknya meja di sini banyak banget ya sesama malam hari sangat indah pemandangannya dan sangat sesama berkualitas gitu ya sangat sesama romantis gitu banyaknya ususnya berpacara di atas ini ya tapi karena aku menemukan aku bersama di aku dan kedua keponakan aku jadi kita itu pengen relax gitu ya jadi akhirnya ujungnya kita akan disana kita teman nah tadi kita ini bertanya gitu ya sebelum kesana gitu ya akhirnya kita pusing-pusing lagi masuk ke tempat semula gitu melihatnya kita ya nah seperti lihat teman nah kita putar-putar gitu melihat kita ya kan nah semua sudah pada penuh mejanya gitu jadi kita pusing banget mencari-cari ya dan kita balik lagi ke dalam dan sepat pertanyaan itu ya sama pegawainya gitu tapi mejanya tidak sesuai ini keponakan aku ya keponakan keberatan dudukin itu itu ya teman ya semua pada melihat saya karena saya memilih kamera mereka ya tidak seberapa kamera ini bersama dengan pada kita biasa-biasa aja karena teman-teman tahulah kita itu masih pemula oh ya tadi awalnya kepingin media itu karena saya banyak kotor pembersih dan media sangat cincin kita betul-betul langsung sudah dan akhirnya saya bilang sama dia saya kesitu aja kayaknya itu hanya kosong meja itu tadinya kita bertanya sama sepasang langkas ini katanya sih mejanya kosong gitu jadi kita akhirnya merampas juga gitu ya aduh disini di depan mereka gitu ya walaupun kita ujungnya pada ujung gitu ya mejanya tapi disini sangat rilas banget gitu ya suasana yang sangat romantis gitu ya dan seperti ini susana di belakangnya ya teman pokoknya tempatnya sangat luas banget gitu ya sangat enak dipandang cantik lagi itu teman jadi sesuatu yang di dalam sangat meriah banget gitu kalau di malam hari dan sangat pernah-perni lampunya berjahai ya gitu ya sangat ramai lampunya kita teman oh ya tadi ada musik itu tapi takutnya langkah berhati-hati jadi terpaksa sepatu gitu ya iya kasi-kasi musik musik kuning ngebatak gitu ya karena posisinya itu kan di kota Medan nah ini keponakan aku sepak kiri anari aku namanya si Martin ya teman nah seperti ini ya pemandangannya melihat wajah keberapa ini teman ya tempat ini sangat enak ini dudukin kita teman kita akhirnya harus menunggu-menunggu ya teman seperti ini ya sesuatu di luarnya pokoknya sangat menyenangkan tetap ini ya kita harus menunggu ya teman seperti inilah kita harus menunggu ya seperti ini ya sesuatu yang akan dipandang pernah pernah-perni lampunya ya jadi kita harus ke-sahabar menunggu ya dia orang-sahabar istri kasih Tuhan jadi akhirnya kita harus menunggu ya 20 menit gitu ya banyak yang bisa menekan aja kita sabar ya ya sabar nah gitu ya begini langsung sampai sepertinya ini karena melihat lampu pernah pernah nih jadi betah gitu jalannya sekarang kita menunggu makanan ya guys menunggu pesanan ya Padahal selamat menikmati 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 selamat menikmati